Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi za'alana minal muslimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allaikum warahmatullahi wabarakatuh Alamukarramun sikena fara'alimul ulama Para iqyiai, tokoh agama, para ustad Para guru-guru ngaji Wabilusus, DKM, masjid Apa namanya? Nurul iman Nanda, kandar Beserta seluruh cajaran panitia Yang mudah-mudahan kerja kerasa Dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda Apertul pemerintah Bapak Yudhura Bapak Sekdes Bapak Jarodes RWDs, RTDs Hansibdes, Ledes Yang mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Pemimpin-pemimpin yang amanah Yang sayang terhadap rakyatnya Tidak lupa pula yang paling Saya muliakan sahabat saya Bang Hafid Salim Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu Karena beliau lelah banget Belum istirahat Malam minggu kemarin Habis hajatan Malam minggu hajatan Minggu sore sudah ke rumah saya Jadi benar-benar Sangat lelah beliau Doakan mudah-mudahan berkah sehat selalu Tidak lupa pula yang paling Saya hormati ujung tombak Acara malam hari ini Yaitu tukang salon Mana tukang salon Wih bang Ya Saya hormatin tenang Saya dengerin dari Kiai pertama Dua Tiga Sampai terakhir Tidak ada yang menghormatin tukang salon Betul Padahal malam ini yang cerama bukan yang paling hebat Bukan bang Hafidnya Bukan kandarnya Bukan panitia Tukang salon Dia ngambak Dia mati Ngegerowok Gue cerama Ih oga amat Gue cerama ngegerowok Betul gak Apalagi ini salonnya Bu 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 Tapi masih banyakkan salon dangdut Oh salon dangdut Ketimpan mati Salon dangdut Bu Ini dangdut tadi mari nih Di rumah saya kedengeran Mana dia sama ada lampunya ke atas Mana dia sama ehonya panjang Tahu ehok Yang keluar dari hidung Ehok itu suara yang ngikutin dari belakang Halo Loh 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 Itu ehok tuh Lihat dah dangdut Oke 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 Kita panggilkan artis kita Itu ehok Ehok Ntar ibu pulang cerama Dari mari jangan pakai ehok Ntar pulang muludan Ngomong pakai ehok Kata lakinya Lu pulang malam amat Abis hadiran ceramah Yang ceramahnya siapa? Banyaknya Lu ceramah pulang malam Pala gue puyeng Aduh puyeng Meminum paramet Udah malam Kita doain Tukang salon Mudah-mudahan Masuk sorga Sama salon-salonnya Hehehe Gue gotongin lubang Ibu Bapak Hadirin Gama sekalian Wabilusus Santriawan Dan Santriawati Perawan 2018 Dan Perawan 45 Berkopek Mudah-mudahan Kita semua Dirahmat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Puji syukur Kita panjatkan Kepada Allah Salawat dan salam Semoga tercurah Limpakan selalu Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Allahumma salli wa sallim Gue mau cerama Coba ayuh Polisi udah cerama Ya Lenong udah naik Lenong udah naik Untung panggung Apada hancur Ini Habis Lenong Dia kicen Atau acak-acakan Atau acak-acakan Disatuin Berantem Untung satu-satu Naik Yang terakhir Yang ketiga Bang Hafid Meneket di payah Ke orang cacing Ego babak terakhir Ronde terakhir Ibarat makan daging Kalau habisan pulang Apakah bagisan daging Tinggal tulangnya Tapi tulang juga Gak apa-apa bang Tulang kambing Kita sop enak ya Bo ya Kita cok-corok Tulang Siapa tahu Daging yang nyempil Yang nyempil Yang mahal Udah jam 12 Mignet 17 tahun ke atas Tidur 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 Hantu yang ngaji Mau udah banyak Gue mau ngapain lagi ya Namanya roda terakhir Bapak ibu Hadirin sekalian Yang berbahagia Mau lain Udah berapa kali Hadir mulut Kok Woy Hadir mulut Udah berapa kali Selama bulan mulut Bu Wakai itu Ngebuan Pandimanan mulut Ibu-ibu Paling rajin Satu Banyak mulut Dan enak Kirit beras Pandiman ibu-ibu Makalusian Mulut Dan dapat makan Lumayan Seleter-seleter Mengurangi Makanya Bulan mulut Berkah Ke kiai-kiainya Ke ibu-ibunya Ke usat-usatnya Berkah Kok mau kiai Bini saya aja Selama bulan mulut Jarang masak Bener lah Nge-notin Atau tiap Malam Saya cerama Atau buat makan Pagi Mengangatin Berkah Semalam Ini Buat masakan Besok Berkah Sekarang Kalau ada Kalau enggak Maka bina-bina Lu darah Makanya Alhamdulillah Bini pencerama Maka bulan mulut Gemuh Silim mulut Terada gemuk Tuh Bulan hapir Kuruuus Hpir Temu cerama Apa Gue coba Paling Kandelin Yang mati Itu juga Dapat Berkat Tiga hari Tujuh hari Mulut Berkat Atau wajar Berkat Situ Pencerama Sekali cerama Juga Lumayan Jutaan Bagaimana Kalau Ustadz kampung Ustadz kampung Berkat Banyak Yang selamatan Betul enggak Bu Sebelum selamatan Motong ayam Lumayan Dua ribu Satu ayam Lima Cepan Lumayan Buat anak Jajan Sekolah Besok Betul enggak Kalau abis Motong ayam Selamatan Pasti Binin Yang Gak Masa Nungguin yang Undang Gak Tanya Bukan Mau Selamatan Ayam Ayam Sakit Dipotong Remcadah Do Ustadz Maka Masak Nungguin yang Undang Seharian Gak Makan Allah Berkah Lalu Apa Hikmahnya Maulid Sama Semua Juga Hikmahnya Cuman Satu Yuk Sama Sama Kita Contoh Nabi Apa Yang Harus Kita Contoh Dari Nabi Akhlak Betul Orang Hebat Itu Bukan Karena Pangkat Biar Kata Jabatannya Tinggi Kalau Akhlak Bejat Jangankan Allah Nakyat Enggak Demen Betul Enggak Apalagi Pejabat Pejabat Sekarang Mani Besok Belom Jadi Datangin Ke rakyat Datangin Ke ustad Datangin Udah Jadi Bebek Meledung Betul Enggak Betul Apalagi Ustad Makanya Mohon maaf Ustad Jangan ikut Ikutan Ngedoain Ayah Kenapa Ngedoain Sebab Kalau lagi Musim Begini Men Cari Ustad Buat Apa Buat Ngewangi Doan Ya Bu Ibarat Kata Ustad Kaya Daun Salam Buat Bikin Udu Udah Jadi Uduknya Udah Wangi Daun Salam Dimakan Atau Dibuang Ada Orang Beluduk Daun Salam Dibuang Daun Salam Keduk Tetap Dibuang Uduk Dibuang Betul Nggak Ini Musim Begini Ustad Datangin Kaya Dibuang Biar 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 Wangi Udah Jadi Datang Lagi Enggak Kentut Datang Lagi Betul Betul Dengan Harta Belum Tentu Orang Bisa Mulia Dengan Tampang Cantik Belum Tentu Bisa Mulia Dengan Tampang Ganteng Belum Tentu Dengan Bisa Mulia Yang Bikin Orang Mulia Ahlak Yang Mulia Lihat Rasul Rasul Musembah Yang Ke Masjid Di Tengah Jalan Ada Yang Nyampak Pake Te Ontak Rasul Gak Marah Senyum Orang Damprit Ada Yang Begitu Sohor Nih Ibu Mau Ke Pasar Disampak Kama Tetangga Pake Te Kotok Ibu Senyum Jalan Ada Yang Begitu Gua Guruin Gua Lu Borobor Disampak Kama Te Kotok Nih Ibu Ke Pasar Tetangga Lihat Ibu Buang Muka Ibu Mengembal Separa Betul Betul Lihat Akhlak Rasul Jangankan Kawan Lawanku Mengakui Akhlak Rasul Mulia Akhlak Rasul Luar Biasa Makanya Kita Sebagai Umat Contoh Akhlak Akhlak Yang Mana Ustaz Satu Nih Halo Bu Akhlak Sama Allah Rapihin Gimana Caranya Berakhlak Sama Allah Jalankan Perintah Tinggalkan Larangan Apa Perintah Allah Iban Wama Kalankul Jinnah Wal Innsa Illa Li Abudun Eh Buset Gue ada Ngap-ngapan Biar Enakin Lu Jawab Allah Kayak Orang Bengek Ulang Ya Gak Aci Gue Kalau Jawab Allah Sudahan Gue Balu Yang Rame Ya Sesuai Dengan Lagu Indonesia Raya Jatuh Pada Ketukan Tiga Per Tiga Di Hitungan Ketiga Jawab Allah Sama Sama Oke Satu Dua Tiga Gue Balu Menarik Lu Tiga Tiga kayak gerimis kata-kata-kata tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugas salah satu buat ibad ibad akhlak sama Allah benerin weh perempuan nih mana perawan nih kayak tukang kue pagi-pagi sayah neng mama jangan jawab mama pakai saya neng jadi ahlak dijaga ya neng ya ya neng ya terutama ahlak dalam berpakaian sama juga berahlak sama Allah sebab Allah memerintahkan buat perempuan muslim kalau keluar rumah tutup aura perempuan itu harganya mahal jangan diobral betul gak ini keluar rumah pakai celana pendek mending mulus ngeliatnya enak kematang keperih yang enak kan yang coceng mana betis hitam gede beko reng wow gue capan semua di marini betis sama tambu singkong sama digaruk ngebul ahlak berpakaian dijaga ya neng ya ya neng ya keluar rumah tutup ibu yang punya anak keluar rumah gak tutup aura omelir omelir ini kadang-kadang emangnya juga lagi gebek anak masih kecil perempuan segitu lebaran dipakai celana leji emangnya tetap pokoknya oh anakku pakai leji yang cakep tolol lu atau ngajarin gak bener sama anak betul gak betul saya gak benci sama orang yang saya benci ahlak berpakaiannya betul gak ini jangankan perawat nenek-nenek gak jemur baju depan rumah pakai kutang doang laki gue mana nenek gak ada yang nafsu iya gue mana yang udah gak nafsu atau aki-aki mau ngegeter betul gak saya gak benci sama ahlak ya eh mohon maaf mohon maaf mohon maaf kalau ibu anaknya perempuan keluar rumah gak dutup aurat kamu gak pake jilbab pake celana pendek pake baju ngetat entar kan kalau anak ibu kenapa-napa yang malu bukan anak ibu doang semua keluarganya malu betul gak betul iya makanya gue rada galak juga begitu tuh rada galak kan gue kalau saya pulang cerama ada tetangga masih pacaran pake celana pendek gue omelin kalau gue gak capek kalau saya capek emang gak kalau saya capek saya omelin cowoknya gak seneng gue ajakin dibutus gue kalah gue gengsi ntar dulu gue kalah kalau gak capek kalau cewek saya memikirin di rumah aduh ini anak berdua ngapain jam 1 cewek sama cowok berdua celana pendek kan bingung kata bini udah tidur ngapain emang pacaran itu ngapain dia pikirin bukan begitu takutnya dia ngapain-ngapain kita kebagian dosanya lah itu bukan anak kita tapi kan kalau Allah ngasih aja buat dia mati bukan dia doang betul gak betul waduh berhubung setegor saya capek gak jadi setegor besok pagi setegor emangnya setegor sambil nyogok karena malam habis cerama kan bawa berkat kebenaran acaranya acara kawinan berkatnya pisang kuntet isang gede-gede nyempol kaki sama uli lo kerasi saya selatuh rohmi itu ke rumah tetanah walaikum salam eh paustad dari mana dari tadi gue dimari masuk masuk iyaudah duduk duduk dari tadi gue duduk minum paustad iya mana lah ada bekas bang api sini wek anak bukain anak lu ma jodh rumah temen juga aduh saya gak suka yang manis manis ada air putih gak air putih aqua saya mengedoyan manis saya terlalu manis ntar gue kena gula lagi air aqua air aqua enggak magalon beres ini kampret kampret ini kampret punya lupur ya terima kasih temen yang sangat pengertian colokin minum minumin batik temen saya temen SD seperjuangan sependeritaan dia menderita gue enggak aduh kanak kalau jadi caleg aduh ngomelin Allah sayang udah namun udah namun ngomong panjang lebar dari mana enggak ibu selaturah semalam saya cerama ini ada berkat kebeneran lah ada berkat Alhamdulillah ada ya ini ada uli mau saya makan keras sudah saya kasih ke mungkin hati dia mengomong remjada keras kasih ke gue aduh dikasih uli keras juga Alhamdulillah ya ibu ya udah ngomong panjang lebar saya tanya itu semalam saya pulang cerama jam 1 anak masih pacara emang kenapa emang orang mana cowoknya orang jawa ngontrak di kedaung perjanji di bandara jangan sampai jam 2 jam 2 amat entar kan anak empok kenapa yang malu empok betul enggak tuh saya ngomong begitu salah enggak salah enggak saya di omeli sama emanya ustaz atau anak-anak gua yang lahirin gua yang ngemparin gua yang ngejarain gua yang pacaran anak gua apa anak lu bukan ih kata gue remjada gue gue ajarin gue omeli ntar juga mati gak gue salati kata kalau mati manggil RT kali ustaz berhubung doamin orang kos yang loyok pulang hati medong siap besoknya besoknya cerama lagi masih pacaran juga gak diendai biarin susah gue tolongin udah saya biarin ya saya mikirin dapat 3 minggu gak ada cerama bulan hapin saya kalau gak ada cerama kalau gak ada cerama nih Pak Haji Prengki pekerjaan saya ada sampingan ngintim di rumah ya pekerjaan sampingan itu jam 7 motor reking lewat depan rumah saya kenal port di bobok jok nonggeng panenak bulan sekarang melicik motor bagus bagus jok dipapras biar ngegonceng ceweknya enak ngerosot yang mantap main digonceng emaknya kondangan atau emaknya habis kondangan murut nahanin pinggang sakit ngerosot lagi ngerosot lagi lewat depan rumah jam 7 udah apel jam 7 waduh kata gue bagaimana anak biar pulang mikirin jam 9 dapat ide wah ngintip gue nih izin sama bini mama ada apa pipa saya mau izin izin ceramah ngintip ngintip siapa oh no anak tetangga emang apa diintip takut dia berbuatnya enggak enggak kan kita dapat dosanya boleh enggak oh optuyuk saya gue ngintip jam 9 pakai celana sontok warna putih kaos oblong putih peci putih duduk di bawah pohon pisang pan kayak karun saru cuman belakangnya comber patat pada benton lu tau sendiri ngambung pot gede-gede ngintip jam 9 udah husu husu segitu lagi ngintip jam 9 emak bapaknya belum tidur itu anak pacaran jauh ini ceweknya disana cowoknya enggak banyak omong taplaknya jadi puter-puter enggak diem emang kenapa emaknya belum pada tidur yang lewat masih banyak enggak enggak ngapa-ngapain paling ngomong doang kata ceweknya a apa neng minum udah cowoknya ngejawab cowoknya ngomong kata cowoknya neng apa a indahnya bulan tak seindah wajahmu padahal mau gue liat ceweknya jorek udah gemuk hitam jerawatan ibadi dasar cinta sama cakap ayah emang bener kata pujangga bukan cantik yang membuat orang jatuh cinta tapi cintalah yang membuat orang cantik biar kata jelek kalau cinta mencakap ayahmu jawab lagi sama ceweknya hitam hitam haram tak sehitam mukamu kata cowoknya kata cowoknya harumnya farfum tak seharum kentut orang lagi pacaran berdua ngepuku-puku bawa kentut gak ada yang nanya kali cowoknya nanya ah kentut ya enggak kali cowoknya neng-neng kentut ya enggak di isep aja sama-sama lagi pacar kentut juga harum saya ngintip segitu ngintip belum ngapa-ngapain belum main filmnya jam sembilan masih nyanyi pan layar tajam juga jam sembilan masih nyanyi pulang ke rumah kata bini cepet amat belum main kapan mainnya tengah malam terus udah hati enggak balik lagi gue udah digigitin nyamuk rugi gue waduh jam sebelas saya balik lagi tadi mah jam sembilan masih nyanyi segitu jam sebelas lagi pegangan pinggang wah ekstra iya kan belum ada ekstranya bentar lagi main film bodoh makin husu duduknya juga jam 12 lagi main peluk-pelukan nah lu jam 1 main sosor-sosoran sedikit itu dia nyosor gue batuk yang kencang wah kaget atau apalagi yang pacaran segitu saya batuk itu pelukan dilepas kata ceweknya kok udah dilepas ada yang batuk saya gak dengar itu perasaan aja orang aneh batuk enggak congek lu ceweknya ngomong jangan-jangan yang batuk setan kali irem jadah gua dikatain setan segitu dia lagi ngomongin batuk saya keluar dari bawah pohon pisang ngeliat pake putih-putih kaget cowoknya ngeliat istighfar wastag berlaku lagi gua kelapak dari istighfar loh tadi lu tadi aja meluk orang anak inget-inget istighfar loh saya kira apa setan iya pak ustad dari mana dari tali gua ngitipin lu tolong dari jam berapa dari ekstra ayo ustad dia main demen gua juga terus bagaimana ustad udah jam 1 pulang tanggung ustad iya tanggung emang biasanya sampai jam berapa sampai subuh ayo ustad lu apel-apel ronda ha ayo pulang gak pulang gua panggil RT gua tanggap kawin pulang pulang motor RT ceweknya ngambak pintu digebur gua pulang sambil ngerokok sebodoh pagi-pagi emangnya ke rumah saya habis gua dua main sama emangnya gua dua main lagi enggak ada udah dapat seminggu gak datang dua minggu gak datang tiga minggu gak datang takut sebulan gak datang dua bulan gak datang takut takut digerbang tiga bulan gak datang gak pulang kampung cowoknya dapet empat bulan anaknya woy 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 waduh kecolongan gua siapa udah jadi penjadah doa itu gua kebagian dosanya enak di lung enak di gua eh dengerin kalau satu rumah ada yang berbuat jinah itu dosanya empat puluh rumah ke depan empat puluh rumah ke belakang empat puluh rumah kiri kanan itu kebagian dosanya itu tetangga empat puluh hari gak diterima sholatnya enak di diang enak di gua mendingan bagi dua betul gak waduh gua kecolongan bingung hamil tiga bulan nikah belum minta tanggung jawab cowoknya pulang ke kampung ke jawa kan bingung anaknya ke orang gila oh ngelamun mandi jarang makan gak pernah paling siang doang minum atau prakaman nasi dua piring aduh ngelamun depan pintu sambil mainin rambut kata anak yang perempuan sedang ku turut sedang ku sayang kini dia diambil orang ha 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 aduh kalau ku tahu paria pahit tak akan ku gulai dengan kelapa hi 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 kalau ku tahu bercinta sakit tak akan ku mulai sejak semula he 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 anaknya ke orang gila kadang lari sambil teriak kadang lari sambil ngomong sambil ketawa udah ke orang gila yang bingung kan emaknya betul gak mau gak mau datang ke rumah saya oh dari jauh udah gue intip dari jendela ke rumah gue nih bener lah ya kok ke rumah saya suara juga udah lemes assalamualaikum waalaikumsalam masuk dari mana dari rumah ada apa ada perlu perlu apa soal anak saya kenapa anak saya anu kenapa anu iya kenapa anunya anak saya iya kenapa anak lu itu semenjak diburak-burak sama ustaz cowoknya gak datang-datang terus ono lagi hamil terus lu ngapain kemari tolong ustaz doain cowoknya ini fotonya ini namanya pan ustaz merada manjur doanya peletnya juga rada manjur tolonglah didoain dipeler cowoknya biar datang kemari biar tanggung jawab oh saya ngejawab bodohan yang bunting anak lu yang hamil anak lu yang gak kawin anak lu yang abut cowok anak lu apa lu sana mau gue kemain gue digituin sama dia betul gak betul makanya yang punya anak perempuan jaga tutup aura ya neng ya ya neng ya ayam maya binatang masih punya ahlak ayam ayam binatang masih punya ahlak kalau keluar kandang gak pernah pahanya dilatih sama orang ayam binatang keluar kandang pahanya disumputi meng sama bulu ada ayam keluar kandang bulunya dicabutin udah mati cabutin bununya baru kelihatan pahanya gak jadi masalah udah mati sih ini kita pengen ngeliat pahayam sebelah kudu beli goce mempercikan itu juga ditutupin sama tepung gak telancang-telancang amat betul gak lah elu orang islamnya keluar rumah ahlak pakaian gak dijaga dijaga ahlaknya ahlak sama Allah dijaga ahlak berpakaian dijaga insya alhamdulillah 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 sholat jangan pernah kita tinggalkan ibadah mau banyak banyak ibadah mau ablatak ibadah bukan sholat doang bukan ngaji doang ibu nih ibu ibu hei ibu ibu halo taat sama suami ibadah bukan ibadah nyuciin baju laki ibadah padahal pekerjaan dunia gak ada di purana Allah nyuruh nyuci pekerjaan dunia nyuci tapi jadi amal pahala ibu jadi ibadah ibu itu nyuci dengan catatan nyuci nya ikhlas mulutnya diem ini kadang-kadang sambil nyuci mulutnya bekecoh ya kira mencadah makanya lebih saya mana berat mana kotor makanya berat sial sebetulnya sekali makanya tiap hari pakai lepis atau pakai kecana lawan pakai kain lagi nyuci bekecoh mulutnya ada yang begitu daprit ada begitu rata-rata ya emang perempuan kalau gak ngomel gak betah bang ini memang gak betah anak minta duit domelin dulu tapi dikasih datang anaknya mak jajan jajan mulu pagi jajan siang jajan sore jajan sehari ada lima kali jajan ini dua ribu pembecoh oke ngomel tapi ngasih mau gue maka kasih ngasih ayah mulut diam betul gak Allah tapi tetap dari sekian banyak ibadah yang paling utama ibadah adalah sol sol hajinya rajin sodakonya rajin puasanya rajin solatnya gak pernah nol semua dihadapan Allah tidak ada nilai pahalanya sebab nanti di akhirat yang pertama kali dihisap oleh Allah urusan ibadah adalah ibadah sol alhamdul 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 eh samin pada solat gak solat gak bener loh ini lagi sudut lu gak solat solat ya ya bapaknya solat gak gak tau ih anak siapa ini hehehe emahnya solat gak kalau emah bapak gak solat jangan ngomelin ya suruh tiduran ayah ntar lu disampingnya bacain ya aslin he gimana anakmu solat kalau bapak mau yang gak gak mau solat betul gak apalagi anak seorang malayah mes kata bapaknya maghrib malayah apa ya bukannya solat bapak juga ngesolat dibalikin sama anak mau malu jadi orang tua betul gak no masjid segitu gedenya ayo ramai anak muda oh ya anak muda daprit anak muda masjid ramai dkm nya anak muda harapan kita masjid yang ramai anak muda betul gak bok jangan aki-aki belum apa ini mau maghrib yang selawatan aki-aki mana ngempos gigi hilang semua masuk ke masjid duluan hidupin mik apa apa yang masjid di rumah ayo kita ke masjid salat maghrib berjama'an sebelum ajar dia yang selawatan rambanah ya rambanah lalamanah angkuzana wa'ilam bakal angku selawat sampai isap belum meres selawat itu ayo anak muda daprit ramai masjid mana enak kalau anak muda yang ramai masuk ke masjid duluan hidupin mik yang masih di rumah harap mempersiapkan diri kita selawat maghrib berjama'an barang-barang ke masjid gc ya anak muda aki-aki dia main gak ngerti gc jangan ngomong urusan anak muda boi gak apaan anak muda boi selawatan sambil nungguin jamah sebelum ajar kata anak muda iya salam alaika iya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat allalaika anak muda nafas panjang suara enak betul gak gigi komplit ambak anak muda anak muda ambak makanya jamah-marang anak muda ini kalau punya acara kalau dikatain ambak dia betul gak gue ambak anak muda selawatan 10 menit gak ada yang datang ke masjid marah-marah selawat langsung dia jentak naik ke rep kata anak muda ini kayaknya gue kenal salawat itu lagunya imam es arifin kalau gak salah judulnya jandaku mohon maaf ya bang habib ayo nih anak muda ramai masjid insya alhamdul ahlak sama Allah dijaga dua ahlak sama manusia benerin bu bu sama manusia benerin ahlak apalagi sama tetangga mah betul gak jangan punya sifat siri jangan punya sifat dengki orang sirik hidupnya gak enak betul gak po makanya hidup aku dulu ngerima apa adanya tetangga beli mobil jangan disirikin ini tetangga beli mobil ngomong ke yang lain tetangga saya beli mobil baru emang kenapa iya lakinya mau nge grab tapi punya mobil saya mencuriga jangan-jangan kalau malam ngepet kali ya atau jangan tetangga beli mobil kita gak ke beli jangan disirikin cukup bilang alhamdul biarin tetangga saya punya mobil saya gak punya juga kalau buat rumah kita bisa minjem betul gak betul makanya hidupnya aku dulu banyak syukur mau berapapun yang dikasih sama Allah terima alhamdul tuh hidupnya kudu kayak terong pok pok hidupnya kudu kayak terong banyak syukur jangan kayak kelapa kelapa sama sombong tinggi ini nih nih pohon terong pasti di samping ada pohon kelapa tuh coba dah itu ributnya tiap hari pohon kelapanya sirik pohon terong yang luwowo kata pohon kelapa terong ada kambing dimakanin ada yang nonton dalut kadang-kadang diberakin nih pohon mah kayak gue kelapa tinggi siapa coba kambing yang makan gue goblok kambingnya wah ada kambing naik kelapa makanin daunnya kayak gue terong nih jadi pohon mah tinggi terong nangis biarin kelapa di bawah juga gue meserahin saya mau udah bener-bener hidup menerima ini kelapa sombong amat kata loh tenang airong lima tenang airong terong lagi nangis disampak sama kelapa cengkirnya jatuh buku patah sempat kata kelapa mampus lu gue sampak kata terong ya Allah kelapa lu jahat amat gue baru memetik doang disampak sama cengkirnya atuh daunnya sempat baru jadi doang buahnya yang tua jatuh kata terong bener jodar lumah kelapa kata Allah tenang airong lumah terima ayah banyakin syukur insya Allah kalau sabar mah hidupnya berkah kata terong iya iya Allah kelapa makin sombong berbuah kelapa terong berbuah dipetik dipetik yang metik kelapa mah lakinya wang surut wang surut wang surut kadang-kadang ini dada budas mengsurutin kelapa baik dibacok kelapa memetik dibacok 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 gak bisa dijejak buah buah kata terong syukur sombong si lu mati lu kata kelapa eh terong jangan katain gue gue mau biar kata dijejak biar kata gue mau ngepecah waaat buuh kulit gue kandel di dalamnya gue mau ada batoknya waaat gue mau emang si lu dapet tiga hari loyong terong dipetik yang metik terong anaknya yang perawat tangannya lembut metiknya juga dipotes diusap-usap terong sama anaknya dibawa terong sama kelapa kelapa mah dibawanya diseret terong mah dibakul narutnya di pinggir deket tete di kata terong syukur diseret berlagu sih makanya jangan sombong kata kelapa eh gue mau biar diseret kulit gue tebal enggak gue mau gak bakal leceh kelapa kuat masih sombongnya kelapa rembada emang si lu terong biarin lo dibakul juga enak udah nyampe di rumah terong ditaruh di atas meja kelapa kolong meja kata terong dadah kelapa tinggian gua lu di bawah gua temennya tikus apa kata kelapa eh biar kata di bawah enggak berani tikus makan gua kagak ada kucing yang makan kelapa gua mau kuat enggak berani di atas gua mau tetap gua masih hebat masih sombong ini kelapa dipetik udah dibawa udah dimasak terong madiku pahainnya juga pakai pisau karter pelan-pelan yang mumpah ini juga itu tuh anaknya yang perawat malah tangannya mulus kelapa pakai kampang peletak beset peletak beset kata terong syukur tobat kelapa tobat udah sengsara itu lu wah gua mau gak mati masih kuat di dalamnya ada bantok batok gak pakai kampang peletak habis kata kelapa kata terong syukur habis batok lu masih ada di parut dusret dusret kata terong tadi 5 gede sekarang halus itu kelapa bukannya tobat masih sombong ayah biar kata gua udah halus tetep gua kelapa namanya juga kelapa apa parutan kelapa masih ada nama buah katat kelapa kata terong lagu di peres kelapa tinggal santan dibuang ampasnya kata terong buruan tobat kelapa udah tinggal airnya doang masih ada nama buah santan kelapa ayo buah yaudahlah terserah lu kata terong dimasak berdua kata kelapa nih nih liatin terong buah yang paling sengsara pasti buah yang paling dipuji sama orang dimasak terong disampurin sama santan nih liat terong buah yang makan dipuji sama orang segitu dimakan apa kata yang makan enak amat ini sayur terong disantenin kata terong awas lu terong gua kerjain lu jangan disalahin habis makan terong mencret kata kelapa giliran lu terong giliran lu sama orang habis makan terong mencret lah kata terong gua gua serenah maaf itu yang mencret ngomong habis makan terong terong enak santan jadah bikin gua mencret kata terong kelapa lu lagi betul gak makanya hidup aku dulu jangan pernah sombong yang kaya jangan sombong jangan mentang-mentang kaya telak-tikang di leher baru jadi bini RT doang ditanya gak nengok mau kemana bu RT sorry bini pejabat RT belagi awas orang sombong mah hidupnya gak enak kudus sama-sama ahlak sama manusia dijaga insya alhamdulillah yang ketiga ahlak sama orang tua benerin ya tong ya ya jangan ngelawan sama emak ngelawan sama emak dikutuk jadi tai mau lu malin pun gak dikutuk jadi batu dikutuk jadi tai kan jelek beritanya masuk TV sekilas info berita hari ini seorang anak di kampung Damprin sepatan timur dikutuk jadi tai buset di TV juga gambarnya renyak lu pagi-pagi dikorekin ayam lu jangan ya kudu berahlah sama emak ya kalau ditanya kudu jawab ya disuruh kudu nurut ya ini anak salah nyelongcong orang tua nyelongcong nyelongcong biasanya pulang sekolah jam 1 pulang jam 3 ditanya mamanya dari mana pulang sekolah sore amat emak epo ada yang begitu berangkat malam mau kemana malam ngelayak kasih tau gak ya ada yang begitu tabok habok awas jangan begitu kalau ditanya mama begitu kualat ke mama ntar mati ditanya malikat begitu jawabnya gak bisa ngejawab mandro buka kepo ih kata malikat kepo apa kepo udah sewat malikat tuh mandro buka mau tau aja apa mau tau banget ih ramjadah nih anak tanya sekali lagi mandro buka kasih tau gak ya diwatok ke malikat bujlik hei biasa aja keles malikatnya jawab elunya sih bikas deh sama bapak juga jangan ngelawan ya ya sebab perintahnya birul walidain ridallahu fi ridul walidain wa suhtullahu fi suhutil walidain ridonya Allah tergantung ridonya kedua orang tuh no bapak kamu no no bapak kamu no demi kamu banting tulang peras keringat nyari duit palak jadi kaki kaki jadi palak bagaimana bawa motornya betul gak hei bapak kamu no pernah jadi anjing demi kamu bapak kamu pernah jadi kucing demi kamu ih bener saya aja pernah jadi anjing mohon maaf orang tua laki pernah jadi anjing saya aja pernah jadi anjing anak saya gak mau tidur bini saya ngomong tidur tuh ada anjing di luar mau gak mau saya keluar depan pintu waw waw anjing tuh tidur 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 gue masuk mikirin buset anjing gue gak mau tidur juga bini saya ngomong tidur ada kucing gue keluar lagi mew dalam hati tadi gue anjing ini kucing cuman yang bingung pelebah orang gila kata bini tidur ada orang gila saya lari keluar ih orang gila kata gue orang gila bagaimana suaranya saya ngomong neng-neng jangan orang gila kayak apa kayak begitu masa ini aku harus tepok tangan sambil ketawa aku orang gila bapak kita tuh betul gak rela jadi apanya demi anak makanya jangan ngelawan sama orang tua walaupun memang emak itu derajatnya lebih tinggi tapi sama bapak juga kudu berahlak sama orang tua insya alhamdulillah ajarin anak kita biar tau sopan santun ini anak sekarang orang tua nyelongcong biasa betul gak jangankan takut sama orang tua anak sekarang mama setan udah gak ada takutnya makanya zaman sekarang model 18 setan udah gak ada harga dirinya ih gak ditakutin orang ditakutin pok zaman saya kecil nih kalau udah berduk isa gak boleh keluar sama mama saya domelin jangan keluar emang gak apa dia bawa kolong kopek lu tau kolong kopek yang susunya sampai ke tanah jaman dulu mau percaya begitu disubutin di susunya gak bisa ketemu betul gak pok anak sekarang orang yang takut sama kolong kopek kolong kopeknya juga udah gak ada kemana ke lingkung sinya sekarang banyak yang hilang pok banyak yang hilang setan banyak yang hilang kunang-kunang yang bawalnya nyala di dulu mau didaprit banyak pok ini saya waktu kecil kata orang dulu kalau pengen ngajinya pinter kudu nelen kunang-kunang nelennya malam jumat jangan pake tangan langsung pake mulut gue kayak cacat begitu sekarang ada kunang-kunang kemana itu tuh tuh pindahnya ke situ tuh tuh yang nyala tuh bawa kunang-kunang tuh betul gak dulu mampo sama setan paling takut nih saya nih kalau ada tetangga mati ngegotong mayat saking takut ngejumput saya ke kolong balek mayatnya lewat emang saya ada dapur bawa air saya ember siram latar depan rumah takut mampir setannya ntar saya tanda mampir anaknya sawan bang anak sekarang ada orang yang nyolatin ditonton kok ditonton betul gak orang gotong mayat bukannya nyumput diikutin sambil sorak hore hore i betul ya Allah makanya ajarin ahlak dari anak kita dari kecil biar tau sopan santun dimana ada yang ngajarin ahlak di majlis di pengaji pada ngaji loh dimana wih samin ngaji enggak dimana penghudis iya di majlis di masjid di musholah apa di rumah di rumah di masjid aduh ya masih di jamban di jamban di jamban meberak lu gak tau lu kalau ngaji bayaran berapa duit duh sohor lu mentok orang dampit goceng seminggu kadang-kadang lima minggu gak bayaran makanya guru ngaji gak ada yang gemuk karurus ada yang gemuk kurang vitamin kelpa-kelpa-kelpa-kelpa gue bakal lu bayaran goceng seminggu ngajar ke orang pengek ayo ngaji ah 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 goceng sih bayaran 20 kencangan dikit ayo tang ah bah 20 gocak seminggu ngajar ngajar kayak orang kesurupan ayo ngaji ah bah dapet 3 minggu anak ibu mati pada biru Allah jangan pelit dengan guru ngaji maya poyak ini mau guru ngaji pelit kadang-kadang guru ngaji minta bayaran domeli guru ngaji minta bayaran kudu ikhlas karau ini segenap itu ngomongnya ya jajalin haba kumulta karau loh kadang mau guru ngaji makan karau loh hei guru ngaji punya anak punya bini anak kedoyan jajan emang katempo anak pusat jajannya kulhu kata dia mayasin dikukus jadi nasi kali iya bini usah belanja ke warung makanya dia pakai karena Allah anak lapar karena Allah aduh ngomong enak jasa karena Allah perhatiin gurunya perhatiin betul gak bersyukur kalau dia ngajarin ngaji makanya perhatiin gurunya nitipin anak itu kudu perhatiin kita nitipin motornya dimal bayar ya apa ya tetipin anak juga sodako itu ke ustad ini sodako memain keadaan bawain kopi bawain rokok rokok ustad diisepin alasannya gak bawa rokok aduh ustad gak bawa rokok ini ketinggalan gak gabak lu bukan ketinggalan bukannya ngasih ngambilin rokok ustad betul gak ya Allah ya kerim ayo jangan pelit sama guru ngaji sebab kudu bersyukur kalau ada orang yang ngajarin ngaji sama anak-anak kita kenapa buat kita-kita juga bukan buat ustad ustad saya saya anak pinter yang bagus ustad anak bego yang diomelin ustad enak 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 anak ngaji sama ustad sama ustad merjoki dapat 3 tahun ikro dua ayah ustad doa men lo ngaji sampai di mana ikro 2 ibego amat gurunya itu ngaji 3 tahun masih ikro 2 ayah gak kurang kurang tolong ngajarin anak lu yang belon guru disalahin betul gak enak enak capek bu ini ini ngaji alip patah alip so liab doma u ha i u min patah mata talam ini lagi ngaji dibelakang ribut domelin he jangan ribut ngajinya diem depan pintu nangis betul gak deritanya guru ngaji bayaran oh gak betul ayo ajarin anak akhlak dari kecil masukin ke majestal masukin ke pengajian biar jadi anak yang soleh jangan jadi anak yang salah amin ya robbal amin ya robbal udah udah lagu malah udah ya udah ya lah lu muter juga ampel pada dilelem sama ya ampel udah tenang udah jam setengah satu ada lagi yang lebih wajib besok selat subuh lu ngaji sampe jam 2 subuh jam 7 domelin gue mau malaikat betul bo mudah mudahan segitu manfaat udah banyak yang ceramah sampai 5 yang ceramah olap olap nah segitu aja mudah mudahan bermanfaat kita doain mudahan di masyarakat damprit wey mau kemana kali kayaknya rumahnya di baggedadah rumahnya di damprit juga itu doa maka lama 5 menit udah nyariin sendal gue belum doa ini pentingnya doa mudah mudahan orang damprit semua dikasih hidayah oleh Allah amin yang kamu sholat biar rajin sholat yang udah rajin sholat biar istiqomah pemuda pemudinya mudah mudah jadikan pemuda pemudi yang soleh dan soleha anak anak yang ibadah keluarga kita tiap hari berkah amin ya rabbal al-fatihah tabil khabul wa tamami kulisu ilwa ma'mul wa ilah hadrut al-rasul al-fatihah a'udhu dari saya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf bila hitab hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya ya